Atomi Alaska E-Omega-3. Kenapa kita namakan E-Omega-3 dan juga Alda Alaska? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Tapi yang pasti, kualitas bahan-bahan itu sangat kualitas tinggi. Jadi kita ambil dari jenis ikan yang namanya polak, yang hanya hidup di Alaska, perairan Alaska, dan bentuk kapsulnya juga nggak besar, jadi kecil. Satu kapsul itu mengandung 500 miligram. Jadi untuk konsumsi per hari itu dibutuhkan 2 kapsul atau 1000 miligram dari Omega-3. Dan Omega-3-nya Atomi itu mengandung lebih dari 65% EPA dan DHA. Jadi cukup untuk suplai sehari. Umumnya kita ini di jaman sekarang ini kan makan juga nggak dijaga. Sering makan makanan daging merah, udah gitu yang high protein untuk orang yang suka nge-gym, itu kan proteinnya harus tinggi. Atau juga tingkat stressnya tinggi. Dan banyak makan mengandung lemak, kurang eksersis, sama sering minum alkohol. Selain itu juga aging, karena penuaan. Kenapa aging? Karena kalau kita semakin tua, jadi vein itu, apa ya, vein pembulu darah itu juga aging kan. Dan itu akan efek ke kondisi darah kita sendiri. Jadi untuk mencegah penyumbatan di dalam saluran darah, jadi Korea Food and Drug Administration sudah merekomendasikan Omega-3. Itu sudah harus. Karena itu bisa memperlancar aliran darah. Jadi apapun yang ada clots, ada penyumbatan, itu dengan sedikit demi sedikit dengan Atomi Omega-3 itu dikikis. Jadi juga itu bisa mengontrol kondisi triglyceride dari darah kita. Jadi kalau yang punya high triglyceride yang tinggi, itu sudah harus minum Omega-3, tapi bukan dengan dua kapsul, tapi dua kali dua. Jadi mungkin makannya pagi setelah sarapan, yang dua kali kedua. Yang kedua itu sore atau siang. Dan kalau ada yang dengan masalah dengan apa, inflammation atau sendi yang membengkak, itu bisa diminum sampai enam. Jadi dua kali dua kali dua. Pagi, siang, malam. Itu sudah banyak testimoni. Jadi orang-orang yang misalnya kayak ada masalah sama lutut, itu paling sering kan, itu karena persendiannya itu sudah beradu, jadi dia ada swelling kayak pembengkakan di dalam lututnya itu, itu harus minumnya enam. Jadi dua itu sudah tidak cukup. Jadi selama ada inflammation, itu kita minum lebih dari dua. Nanti kalau inflammationnya sudah reduce, sudah berkurang, ya mungkin kita bisa kurangin empat. Kalau sudah normal, balik lagi ke dua. Atomi alaskai omega-3 itu mengandung anti-inflammation. Dan DHC, EPA yang tadi saya sudah jelaskan, itu tuh nggak bisa diproduksi di dalam tubuh. Itu hanya bisa diambil dari makanan yang kita makan, seperti ikan, ikan-ikan jenis tertentu, dan dari health supplement. Jadi nggak bisa tubuh memproduksi DHC dan EPA, atau unsaturated fatty acid. Harus diminum dari eksternal source. Tingkat kematian paling tinggi di dunia itu adalah karena penyakit jantung. Dan yang kedua adalah karena stroke. Jadi dengan secara rutin minum alaskai omega-3 ini, itu akan mempelancar blood circulation. Jadi kita bisa jauhin dari dua tingkat kematian penyebab, tingkat kematian tertinggi yaitu penyakit jantung dan stroke. Jadi apa itu? Ada dua jenis fat. Yang pertama unsaturated fat. Dan yang kedua yang saturated fat. Saturated fat itu yang nggak sehat. Jadi ada fat yang sehat dan yang tidak sehat. Fat yang nggak sehat itu seperti animal fat, atau pork fat, butter, palm oil, atau kita memang ada kolesterol yang tinggi. Nah kalau unsaturated fat, fungsinya itu paling utama supaya melindungi pembuluh darah dari penuaan. Jadi kalau itu penuaan, dan jadi kualitas darahnya itu berkurang. Dan itu hanya bisa didapat dari semi-oil, perilla oil, carnal oil, dan omega-3. Nah seperti saya sudah terangkan, omeganya atomi itu diambil dari ikan yang menamanya polok fish yang tinggal di Alaska, yang bebas daripada polusi. Selain itu, vitamin E juga ditambahkan ke dalam atomi omega-3, makanya namanya E omega-3. Karena ada vitamin E-nya. Dan juga ditambahin turmeric. Jadi dengan minum atomi omega-3, kita secara otomatis sudah mendapatkan supply vitamin E dan juga turmeric untuk kesehatan kita. Nah ini jalurnya di mana Alaska omega-3 yang dari ikan polok itu diharvest. Jadi langsung dia cepat diproses untuk diambil oil-nya, langsung disimpan di tempat yang antioksidan, ditransport, dan dikirim ke Ohio. Dan itu semua cepat gitu. Jadi bukan sampai ikannya sudah terlalu lama, sampai sudah busuk, tapi semua itu terjadinya cepat. Karena semakin cepat diproses, semakin bagus kualitas dari omega-3 sendiri. Tapi kalau omega-3 yang kita tidak ketahui, yang kita bukan dari atomi, kita nggak jelas berapa lama prosesnya itu dari dia diharvest sampai diproduksi di pabriknya. Sampai jadi capsule-nya itu kita nggak bisa tahu. Tapi kalau di atomi, mereka sudah menggaransi bahwa prosesnya itu sangat cepat dengan kualitas omega paling tinggi. Ini sudah saya jelasin. Itu bisa meng-cover 65% EPA dan DHA dengan mengkonsumsi dua kapsul setiap hari. Dan fish-nya itu jenisnya diambil dari area Alaska yang bebas dari polusi. Dan kapsulnya itu kecil-kecil. Jadi satu kapsul mengandung 550mg kali dua. Jadi gampang kita telan dan tidak ada aftertaste. Biasanya omega-3 yang merek lain, kita buka kemasannya, udah langsung berasa kayak bau ikan. Udah gitu, dia gede saiznya. Nah yang ini, ini atomi punya, kecil-kecil gitu. Jadi sebenarnya tanpa air pun juga bisa kita langsung telan aja karena kecil bentuknya. bandingkan dengan yang merek lain, segede gajah. Itu kalau tanpa air itu bisa ketelak bahaya. Jadi omeganya atomi sendiri itu sangat berkualitas, sangat baik. Nah ini health benefit dari omega-3. Kenapa kita butuh omega-3? Karena itu untuk membantu melawan depresi dan orang yang punya anxiety disorder. Yang sering cemas, sering khawatir, suka depres, nah itu bisa dibantu dengan omega-3. Yang kedua, bisa untuk memper, improve kesehatan mata dan juga untuk yang ibu-ibu sedang mengandung, bisa untuk perkembangan otaknya baby di dalam perut. Dan yang paling penting itu untuk kesehatan jantung. Karena dengan jantung yang sehat, tubuh kita pasti sehat. dan bisa mencegah kanker dan improve bone, tulang, dan persendian karena dia mengandung anti-inflammation dan juga bisa membantu orang-orang yang tidurnya sulit dan ini yang paling penting. Dia bisa juga melawan inflammation, pembengkakan di dalam sendi-sendi. Ingat, tadi saya bilang kalau sudah sampai inflammation itu harus enam kalau sudah paling parah. dicoba empat dulu, kalau tidak cukup enam. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.